Saudara saling sindir antar tokoh yang potensial jadi calon di pemilihan Gubernur Jakarta membuat kontestasi makin panas. Sindir menyindir, diungkapkan antar mantan Gubernur Jakarta dan petahana Gubernur. Ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan tidak memotong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapatkan KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKB. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Jelas ya, jelasin seperti itu. Silahkan untuk berlagak di Milkada, tapi jangan mengkapi-kapikan saya. Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur Jakarta meluapkan respons dari sindiran Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya Anies, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 melontarkan sindiran ke sang penjabat Gubernur. Anies kini dalam kontestasi menuju palagan Pemilahan Gubernur Jakarta 2024. Kita ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena itu kita akan pastikan, kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Saling sindir juga terjadi antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan Anies. Di program Rosikompas TV, Ahok menyatakan ingin tanding ulang dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024. Justru kalau bisa bisa remate sama Pak Anies lebih menarik. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bineka Tunggal Ika. Dan Anies pun merespons. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta. Bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Para tokoh yang mungkin berlagak di pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mulai bicara terbuka sejak survei Ritbang Kompas edisi 15 Juni hingga 20 Juni dirilis. Di survei Ritbang Kompas 15 Juni hingga 20 Juni, elektabilitas Anies 29,8 persen, Ahok 20 persen, Ritwan Kamil 8 persen, dan 30 persen masih belum menentukan pilihan. Di antara ketiganya, hanya Anies yang kemungkinan segera memenuhi syarat jadi bakal calon gubernur. Anies sudah punya rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kadena Sejahtera yang sudah melebihi syarat minimal kursi partai pengusung. Sementara baik Ahok maupun Ritwan Kamil masih harus menunggu keputusan partai masing-masing. PDIP masih menimbang mencalonkan Ahok. Salah satunya karena tidak bisa sendirian mengusung calon di Pilgub Jakarta. Gelar doktor yang kedua ya mas ya? Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, berkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya. PDI Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. Tetapi PDI Perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat.